Netral! Semua orang suka Eno Netral, tapi tidak dengan Eno Bening. Netral! Apakah kalian sering ditutup untuk bersikap netral? Tapi apa itu netral? Eno Bening mempersembahkan Filsafat menjawab Hai singam, gue Eno Bening dan gue bukan Eno Netral Tapi hari ini kita bakal ngobrolin masalah netral. Kalian pasti sering banget masuk ke sebuah diskusi yang dimana kalian dituntut harus berbuat netral. Kalian harus bisa netral, tidak berpihak, tidak memberatkan satu sama lain atau membuat satu sama lain itu disusahkan, pokoknya kalian mesti netral. Tapi apa netral itu? Kenapa kalian mesti netral? Kenapa harus netral? Nah ini pertanyaan yang ada di kepala gue dan setelah gue lama berlanang buana Lanang buana? Lanang bua... Lalang buana, sorry. Gue menemukan kejanggalan dalam sikap dituntut netral. Banyak banget orang-orang menuntut kita untuk netral, tapi buat gue aneh banget. Gue pernah bahas masalah bijak di video gue sebelumnya yang ini. Kalian silahkan nonton dulu bagaimana gue membeberkan problem gue, masalah gue terhadap kata bijak. Dan dari situ gue dapet banget sebuah feedback dari temen-temen yang bilang bahwa Contohnya kan kemarin kayak gini, ada si A, si B, dan si C. Si A ngutang, si B ngejar, si C nyalahin A segera bayar utang. Tapi si B disalahin juga sama si C, karena si C melihat bahwa cara si B kurang sopan, kurang bijak, dan lain-lainnya. Intinya adalah berusaha terlihat bijak dengan cara menyalahkan kedua belah pihak, padahal yang lagi salah adalah si A. Nah, banyak dari kalian bilang itu adalah bersikap netral. What? Kenapa harus netral? Ini aneh banget, kita dituntut netral di hal yang gak perlu netral. Kenapa kita musti netral? Ada apa urusannya? Gini deh, banyak banget orang menuntut lo menjadi netral, padahal lo gak perlu netral. Dan pada saat lo jadi netral, lo malah jadi ngaco dan salah. Seperti kasus yang di video itu udah gue bahas. Kenapa kita musti netral? Kenapa? Apa dasar kita musti netral? Gue sering banget ngeliat kata netral ini berputar di kehidupan kita sehari-hari, tapi kenapa musti netral? Ada ibu-ibu bakar sampah, tapi ngebule sampe satu kampung gitu kan. Orang-orang bilang, Pak tolong itu ibu-ibu itu ngebakar sampah sampe bikin ngebule sampe masuk rumah nih gitu. Disamperin sama Pak RT sama warga tuh ibu-ibu. Pak RT-nya bilang, Bu jangan bangkar sampah disini lagi ya, soalnya ngebule satu desa gitu. Terus ibu-ibu itu bilang, Pak saya bakar sampahnya dimana lagi soalnya ini udah ngebule dan saya gak kuat untuk bawa ini keluar di tempat-tempat yang aman. Karena banyak banget Pak, gimana nih gitu. Pak RT-nya bilang, ya Bu lain kali jangan di tempat ini gitu. Terus dia salahin warga disitu juga tuh Pak RT-nya tuh. Saya harus bersikap netral, jadi saya musti salahin kalian juga. Kalian tuh harusnya membantu ibu ini ngangkat sampahnya keluar. Lah, gimana kok tiba-tiba netral begitu? Apa itu yang kalian maksud dengan netral? Apakah itu kebijaksanaan dengan menjadi netral gitu? Kenapa musti netral? Kenapa musti netral? Apakah ini yang dimaksud dengan netral? Gitu cara lu jadi netral. Coba deh lu pikirin lagi sekali lagi netral itu apa. Menurut gua netral itu adalah ketika lu jadi wasit. Jadi juri. Jadi moderator. Ya lu jadi wasit pertandingan sepak bola. Apa misalnya MU lawan City. Ya lu musti netral. Lu gak boleh memihak MU, lu gak boleh memihak City. Lu musti netral, lu musti memimpin jalannya pertandingan. Lu netral, lu harus netral. Lu wajib netral, lu ditutup netral. Wasitnya mengatur permainan, mengatur pertandingan. Bukan mengatur kasus sosial yang terjadi di sekitar gitu. Tentang wasitnya lagi jalan gitu kan. Terus tiba-tiba pemain MU, runi gitu. Tiba-tiba random ngincek kaki pemain Manchester City. Siapa pemain Manchester City ya? Aduh, gua gak ngikutin bola. Ya bebaslah kalian namain sendirilah yang mana. Jelas di situ wasit yang melihat harus berpihak sama yang benar. Yaitu yang keincek kakinya. Jadi disalahinlah runi. Abis itu mungkin bisa diurus kemana gitu, dilaraikan gitu. Tapi yang keincek jangan salahin. Gak usah salahin dia. Lu sih jalannya depan runi. Enggak. Atau lu sih jalannya buru-buru. Atau lu sih jalannya ngangkaknya kegedean. Gak ada. Gak ada. Lu musti berpihak sama yang benar. Lu gak boleh netral. Lu yang urusin masalah sosial. Nah lu mau pertandingan bola nih ya. Lu inget banget nih si runi pernah ngincek pemain Manchester City nih gitu. Ya lu netral. Gak boleh lu pikirin itu. Gak boleh lu ambil dendam atau lu ambil perkara itu untuk menilai runi. Gak boleh lu musti netral. Karena lagi ngomongin pertandingan bola. Lagi tanding mau runi pernah ngincek kaki siapa. Lu gak boleh peduli. Lu gak boleh urusin. Lu gak boleh pikirin. Lu awasin pertandingan bola. Siapa yang bikin pelanggaran. Siapa yang ngegolinnya curang. Siapa yang diem-diem nyuap orang. Atau nodong orang pake pisau. Atau pedang biar ngalah. Atau whatever. Gue gak tau lah mungkin ada yang bikin pusing lawan dengan tarian-tarian pemanggil arwah. Terus arwahnya bikin pemainnya kesurupan. I don't know. Yang pasti lu ngerti. You got my point lah. Netral. Ya lu lagi jadi wasit gitu. Netral lah so no. Ngerti kan bedanya. Ngerti kan paham gitu. Gue gak ngerti kenapa lu dituntut netral gitu. Atau kayak gue kemarin pas gue ngebahas video Attack on Titan. Yang dimana gue ngebedah Aaron itu baik apa jahat. Nah salah satu komennya bilang kalau gue itu gak netral. Mereka bilang kurang lebih kayak gini. Gue males nyari screenshotnya karena udah lupa gue screenshot. Lu gak netral banget no. Masa lu cuman ngomongin Aaron gak ngomongin Marley. Lu lupa kalau semua ini juga terjadi gara-gara Marley. Lu pikirin orang baik. Dia juga orang jahat no. Lu gak usah nyalain Aaron doang. Seakan-akan cuma salah Aaron disini. Lu harusnya netral ngebahas Marley juga. What? Dan ini sebenernya bukan kenapa gue musti netral di video itu ya. Ini lebih kepada kedunguan si penulis komen ini yang gimana ya. Gue lagi bahas Aaron kenapa gue musti bahas Marley juga. Karena gue lagi gak nunjukin siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Gue lagi pengen ngebahas kesalahannya Aaron di animasi ini, di fiksi ini. Kenapa gue harus dituntut netral? Gak ngerti aja kenapa gue musti netral. Jadi poin gue adalah dimanapun kalian berada, gak selamanya kalian musti netral. Kalian berpihaklah pada yang benar. Belain orang yang emang butuh dibela. Bukan tiba-tiba netral. Dengan cara apalagi nyalahin orang yang bukan salah dia. Netral ngapain netral? Netral impas gitu. Oh jadi pikiran lu gitu ya. Kalau misalnya yang A salah, yang B gak salah. Karena lu harus netral. Lu bikin B juga salah. Jadi sama-sama salah. Jadi netral. Hah? Logika macam apa ini? Ya jadi gue gak ngerti sih ini maunya kemana. Dan gue gak tau kalian mau bawa ini kemana netral-netralan. Tapi kita musti berpikir ulang. Kita musti kritis terhadap kata netral ini. Lu gak perlu netral di segala situasi. Yang perlu itu adalah lu berpihak pada kebenaran. Apa ya? Menurut gue lebih ke poin jujur sih. Atau terbebas. Ah gimana ya bilangnya dalam bahasa Indonesia ya? Kayak independent. Nah jadi kayak dia tidak kebergantungan. Lu merdeka dari berbagai macam tekanan pengaruh orang lain. Jadi lu bisa melihat masalah secara objektif. Tanpa harus kayak aduh ini tapi temen gue. Aduh tapi ini keluarga gue. Aduh tapi ini saudara gue. Jadi lu bisa objektif. Lu bisa. Itu mungkin poinnya. Jadi lu bisa terbebas dari pengaruh-pengaruh itu gitu. Walaupun yang berbuat salah keluarga lu. Atau temen lu atau gimana ya. Dia yang berbuat salah. Dia salah. Bukan netral. Tapi merdeka. Ini lebay deh gue kata merdeka. Apa ya? Mungkin kalian bisa komen di bawah. Apa kata yang cocok untuk konsep yang gue maksud. Ngerti kan maksud gue? Dia bebas dari kekangan-kekangan sosial itu. Untuk berpihak pada kebenaran. Apa ya kira-kira definisinya? Serius gue pengen nanya ke bawah. Dan kalau kalian pengen tau bukan netral. Tapi itu kalau lu pengen menyelesaikan situasi-situasi di sekitar lu gitu. Nggak. Bukan netral. Nggak. Netral. Nggak. Lu nggak perlu netral. Netral lu juri. Iya. Lomba nyanyi juri netral lu. Nami yang siapapun. Emang nilai siapa yang oke gitu loh. Diwasit netral lu. Netral sono. Lagi nama salah. A lawan B. Nggak pengen netral. Salahin yang salah. Benerin yang bener. Nggak ada netral-netralan. Lu berpihak. Nggak boleh netral. Ya lu mesti berpihak lah. Gimana sih? Lu kalau mau netral pada setiap masalah. Nggak usah dateng. Diem. Ya lu kalau mau netral nih ya. Kalau ada masalah sosial di sekitar lu nih ya. Diem. Jangan masuk ke masalah itu. Lu netral tuh namanya tuh. Nggak kemana-mana. Kayak mobil kan. Diem lu. Jadi. Itulah keresahan gue terhadap kata netral. Yang suka dikeluarkan sama berbagai macam orang. Yang tiba-tiba. Lu mesti netral dong. Melihat kondisi ini. Lu mesti ini dong. Lu mesti ini. Nggak. Lu mesti berpihak. Lu mesti yang tadi. Merdeka dari. Dari tekanan-tekanan keberpihakan yang tidak baik gitu. Keberpihakan yang jelas bukan bagian dari masalah gitu. Hanya karena keluarga. Hanya karena deket. Hanya karena berbuat baik gitu. Kalau dia salah ya salah. Pada ngerti kan ya poinnya. Gue harap kalian bisa dapet poin yang gue maksud. Gue sendiri pun ini nggak pake script. Dan gue merasa ini gerah banget hati gue. Jadi gue pengen bikin kontennya nih. Lu tau lah channel ini. Isinya suka-suka gue. Gue pengen bikin apa yang gue mau. Ini dan ini yang bener-bener lagi bikin gue jengah gitu. Kata netral ini. Jadi gimana pendapat kalian mengenai netral? Kalian pernah nggak di kondisi yang dimana kalian dipaksa netral? Padahal kayak ngapain gue netral? Atau kalian merasa bingung gitu. Kenapa gue musuhin netral? Atau kalian pernah salah gitu bersikap netral? Kayak ngapain gue bersikap netral ya disini? Harusnya kan gue berpihak sama dia. Karena dia yang lagi bener dan ini yang lagi salah. Tapi gue pilih netral untuk salahin keduanya. Pernah kayak gitu? Komen di bawah. Atau kalian ada tema pembahasan lain yang perlu dibahas di filsafat menjawab? Komen juga di bawah biar kita ngobrol-ngobrol. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Notifikasinya jangan lupa juga untuk share ini ke tongkrongan kalian yang katanya netral ya. Tentang apa-apa netral? Lo mesti netral, melihatnya netral. Semua netral. Nggak kemana-mana netral, diem. Yang lo jadi apa dulu? Jadi juri? Jadi wasit? Baru netral? Ngapain lo? Ngapa-ngapain tau-tau tiba-tiba dia netral? Dan follow gue di social media gue karena gue disana netral. Nggak kemana-mana. So, set gue nggak gede-gede. Karena gue netral kali ya. Itu aja dari gue. Dan gue tunggu kalian semua untuk netral di komen. Dan kita semua stay clean and netral. Nggak?